Satu-satu, satu-satu guys Tipe idea, apa kakak dok itu seperti apa sih cowoknya? Oke, oke, oke Yang pasti kesagama Terus sayang keluarga, itu poin penting banget tuh sayang keluarga Kan gak cuman sayang keluarga dia, sayang keluarga pasangannya juga gitu Jadi nanti kalau misalnya satu rumah gak berantem kan Coba tau ada dua-dua keluarga di dalam satu rumah ntar berantem lagi ribu Terus Oke, jadi sayang keluarga, baik Seagama gitu Seagama Sama Gak sombong sih, gak suka orang sombong Tuh, jangan sombong Eh bos muda yang baru follow, jangan sombong ya bos muda Orang yang baru follow kena Ini ada yang bilang, cuma mau bilang terima kasih banyak atas semua bantuannya buat warga Cianjur Terima kasih Sunanda Semua disini juga bantu, terima kasih By the way, by the way boleh cerita gak Fiksy, waktu Dici Anjur itu pengalaman Fiksy gimana tuh Kan ini sempat tidur semalam ya Boleh sharing gak, mungkin disini ada yang belum tahu Teru banget sih, kan aku kalau ikut buat Baksos yang tentang bencana itu baru sekali, baru kemarin gitu Kalau yang, ya kalau Baksos biasa sering, tapi kalau Baksos buat bencana baru kemarin, baru banget kemarin Terus itu kan jadi ceritanya kan kita pas kemarin ujian itu ada grup belajar Ada grup belajar di Whatsapp Terus ada yang bilang, mau ada Baksos nih ke Cianjur, siapa yang mau ikut Terus ya udah, aku daftarlah gitu Semua pada daftar, terus kita pergi bareng-bareng naik mobil salah satu temen aku Cianjur Itu ke kampus ya? Enggak, enggak dari kampus Temennya temen kampus, cuman kita perginya ngikut dari RS UDC Cengkareng Gitu Jadi, ikut ya Nah, hari sebelumnya itu aku ada ketemu ade aku kan Nah, ade aku juga kedokteran, tapi dia kedokteran Gigi Maaf, ada iklan Terus, ade aku kan kedokteran Gigi Nah, dia pergi juga sama kampusnya dia Cuman dia bilang, dia ceritanya tuh kalau misalnya pas dia pergi itu dia dijegat Terus ditodong, diketok-ketok mobilnya, kayak gitu Pokoknya ceritanya tuh udah menakutkan aku lah sama mama gitu kan Diseritain kayak gitu kan Siapa sih yang gak takut diseritain kayak gitu Terus, tapi aku tanya lagi sama temen aku Aku bilang, aman gak nih kita? Aman kok, aman dokternya? Kata gitu, nanti ada yang kawal, kata gitu kan Yaudah lah ya, mau pikir-pikir, kebanyakan mikir juga nanti malah gak bakal jadi kan Yaudah lah, gas aja gitu Tidak pergi lah bareng-bareng ke sana Terus, kita pergi itu hari Senin Hari Senin, lupa tanggal berapa? Hari Senin malam ya, jam 9, setengah 10an lah Terus sampai di sana tuh, kita bukan di Cianjur Jadi kita nginepnya tuh di daerah puncak gitu Di Cipanas, di hotel Jadi dokternya tuh, dokter dari RSUD Cengkaring itu kasih kita hotel Ya, disewain hotel gitu Buat kita nginep kan Nah, kan gak ada yang tau ya Pikir kan gempanya cuma di Cianjur kan Gak ada yang mikir kalau di puncak bakal ada gempa juga gitu Jadi yaudah lah, pikir aman-aman lah semuanya kan Nah, karena kita harus bangun pagi buat ke Cianjur Jadi kita tidur tuh Tidur, lupa jam, kita tidur jam berapa Abis itu jam 4an ya Kalau gak salah, ada temen aku katanya jam 4an itu gempa Jadi, semua kan tidur nih Kalau gak ada yang ngomong gempa atau gak ada yang teriak gempa Itu aku mulai bakal bangun kayaknya Masih tidur aja Gempanya kenceng Gempanya kenceng Terang hotel kita aja, atapnya tuh rumbu Tapi yang di bagian lorong, bukan di kamar Untung sih, aman banget gitu Untung Gak untung juga sih Agak menakutkan guys gitu Terus kan keluar pas berupa itu Pas keluar tuh seru banget lah Ada salah satu temen aku Ya, ada lah yang bilang Eh, gue belum pake ini nih Ketika gitu Ada yang belum pake Pakaian dalam gitu kan Buru-buru langsung gitu Kan tidur lah Kita kan cewek-cewek tidur bareng Ya, ngapain pake kan Biasanya kan buat cewek-cewek kan Emang lega lah gak pake gitu Terus ada yang bilang Eh, gue belum pake Ini nih guys Kita keluar cuma bawa Diri sama bawa handphone Berarti handphone tuh guys Yang penting Bisa dibayangin kan Bukan bawa tas Bukan bawa dompet Handphone yang dibawa Panik, panik Gue handphone Cuma keluar Terus keluar tuh Emang hotel itu Lumayan lagi rame Ada ibu-ibu udah panik Juga ibu-ibu udah bawa tas Sampai bawa selimut Dia Lucu deh pokoknya Ibu-ibu ya ketakutan kan Terus akhirnya Ada mamang Apa yang dibilang ya Yang jagain hotelnya dateng Terus dia bilang Gak apa-apa tenang Nanti saya jagain Gitu Cuman kan Kalo dipikir-pikir Dia jagain Maksudnya jagain gimana Kalo misalnya amit-amit Sampai rubu Emang dia superman Yang bisa nahan gitu Gak, enggak kan Tapi ya pikir kita Ngantuk juga kan Jadi yaudah lah Butuh tidur Eh, berapa tuh Terus Yaudah akhirnya kita Tidur lagi Lanjut tidur Karena masih ngantuk banget juga sih Terus mau bangun pagi kan Akhirnya kita tidur Akhirnya kita tidur Terus Apa namanya Bangun lah Pagi-pagi Lagi di Cianjur Gak ada yang banyak Mau maaf ya guys Namaku emang cerewat guys Kedengeran tau Terus Akhirnya Pergi ke Cianjur lah tuh Pagi-pagi Diiring-iringin Diiring-iringin Gak iring-iringin Maksudnya kayak Apa sih Convoy ya Barang-barang gitu ya Barang-barang Ambulan Ambulannya Isinya Ini Barang-barang buat Tuan-tuan Bukan ada isi orang Gak Barang-barang Bantuan Kayaknya Lima mobilan lah Ada dokter yang bawa mobil sendiri juga Di sana Terus di sana selama perjalanan Gak ada tuh yang kayak Yang viral-viral yang kayak Yang dijegat lah Dijarah lah Ditodong Diketok-ketok Yang adik aku bilang Gak ada Aku bener-bener aman sih Bener-bener aman banget Padahal kita tuh cuman ditemenin Ia ditemenin polisi Naik motor Cuma satu Dia gak pake Bunyi-bunyi apa gitu Kayak biasa deh Bawa motor biasa Gak ada bunyi-bunyi apa Yang buat Kayak buat Pengamanan gitu Jadi Strobo ya Kalau mobil Kalau motor gak tau namanya Nah sampai sana tuh Disambut baik sih Sama warga-warganya Bener-bener Mereka tuh Kayak seneng lah Kita dateng Ngobantuin Cuman banyak sih Pengalaman yang Dapet disana Jadi Kayak Kan kita kan melakukan Pengecekan kesehatan Kasih obat Terapi juga Gitu Terapinya banyak sih Gak cuman terapi obat Jadi Terapi fisik Yang ada aku puntur disana Ada dokternya juga Gitu Jadi banyak sih Dokter Kalo aku Aku bareng sama Jadi kita buka poli Poli itu kayak Buka tempat pengecekan-pengecekan Jadi ya Cuma pake meja Kayak gitu Tensi-tensi Terus kita yang bagian Tanya-tanya Sakitnya apa Terus kasih obat Kayak gitu Aku bareng sama temen aku Jadi kita satu Meja tuh Dua orang Dua orang Dua orang Rame sih Malah Pikir kan Kan udah dateng tuh Warga-warganya Nah malah tuh Kita tuh yang sebagai Tenaga medisnya Lebih banyak Daripada Warga yang dateng Pikir kan Cuman se Iya pikirnya cuman Se yang kita lihat nih Ternyata dateng Belakangan Iya Banyak banget Ternyata tuh kayak Kloter-kloter gitu Ada dari Ada dari RT sebelah juga Yang dateng Gitu Pikir kan cuman Oh segini nih Aku udah ngomong nih Sama temen aku Banyakan kita nih Daripada warganya Eh ternyata enggak Ternyata banyak juga Warganya Terus ada lagi Ada satu Satu Asrama ya Satu sekolah asrama Yang dateng Jadi tuh ada penyakit Yang bener-bener Dia khusus Bukan khusus sih Khas banget Ada di penyakit Di anak-anak Yang tinggal dia sama Namanya SKBS Buat kalian aja nih For your info aja guys Jadi SKBS tuh kutu Yang biasanya ada di Tempat tidur Kayak gitu Biasanya tuh Kayak tempat tidurnya Yang kurang bersih lah Gitu Nah biasanya tuh Seringnya tuh Khas banget nih Kalau misalnya pasien dateng nih Gatel-gatel Terus Kayak luka-luka gitu Terus Dia tinggalnya Asrama Itu pas Khas banget lah Pas itu penyakit itu Nah itu bener-bener Dateng satu sekolah Sakitnya sama Itu Jadi diobatinnya Pengobatannya sama Wow Bahas tentang Kecindu Terus sih Terus Pasiennya banyak Kan mereka kan Namanya gempa kan Ada kerusakan-kerusakan Gitu kan Kerusakan Rumah lah Gedung lah Nah ada yang Kena trauma gitu Trauma mentalnya Jadi depresi gitu Ada juga yang trauma fisik Trauma fisiknya tuh kayak Mereka kena patah tulang Ada yang dia kayak Kuli bangunan ya Dibilang ya Kuli bangunan Jadi di lantai dua Katanya bapak ini lagi kerja Tiba-tiba gempa Dia lompat di lantai dua Patah kakinya gitu Banyak sih Serem-serem Terus Cuman ya mereka Berusaha semangatin diri aja Berarti berapa hari disana Oh cuma sehari Nah malam Selesai Selesainya tuh Sore ya Sore Tandinya pikirnya Mau pindah ke RT sebelah Tapi ternyata RT sebelah tuh Belum dibangun Poskonya Belum didiriin Poskonya gitu Belum ada Poskonya Jadi kita Ya gak jadi Jadinya Akhirnya pulang Pulang Terima kasih Belikarnya Wow Ada yang ngomong nih Katanya Semangat Semangat kak Jangan dengerin kata orang Jadilah diri sendiri Betul Mau minum dulu gak Minum-minum Oh iya Minum lagi guys Abis itu kan Ting-ting ini Nah ini Kita lanjut Pertanyaan nih Dari Viewer Ya tadi kan udah Diceritain ya Tadi Tan Tentang itu Gak usah Ditanya lagi ya Halo Mama Nocan Kok Mama Nocan Megang-megang sapu Ini ada yang nanya nih Mama Nocan Megang-megang sapu Oh iya Tadi megang-megang sapu Gak Ya belum kerja Kan nanti Baru mau Internship Pixie-nya Hebat Abangnya mau jadi Pembawa acara kakak itu Oh iya dong Sak Karena gak pecah Kita kupas Tuntas Bersama Pixie Your future doctor Oke Lanjut Apalagi tadi Pertanyaannya Nontang pegang sapu Mama Nocan Megang sapu Oh iya Mama Nocan Tadi lagi nyapu ya Beneran Iya lagi nyapu Gak ada seorang Gak ada seorang Gak ada seorang Srek Srek Gak ada Bang Skill kacamatanya dong Itu filter doang Biar tidak dikit Tunggah gue Pernah Oke Ada yang nanya nih kok Pernah praktek sunat Oh pernah Pernah Sama Dami Tapi Belum Aku belum pernah dapet Praktek sunat yang beneran Real orang Aku barunya pake Kayak Apa sih Dami Kalau bahasa Itunya ya Boongan Boongan Jadi Boneka apa Dami Boneka Alat Alat kelaminnya Tapi boongan gitu Yang bisa dijahit Bisa dijahit Bisa digunting Tapi boongan Tapi bisa Kalau misalnya perlu disunat Bisa Bisa itu Kan emang Buat kita belajar Iya Jadi hati-hati ya Kalau kalian nakal Siap-siap disunat Sampe abis Terus tadi Pertanyaannya Kalau ada spender Yang itu Kasih kontak Kalau aku Spender itu Maksud kalian Apa artinya Spender Maksudnya apa tuh Spender Kan banyak orang Yang bilang Spender itu Yang suka nge-gif Kalau menurut aku Gak ada sih Yang namanya spender Adanya namanya Orang baik Yang bantu-bantu Kita buat Support Tapi Apa namanya Kalau kalian pikir Spender Terus Aku kasih kontaknya Enggak deh Enggak kayak gitu Enggak semudah itu Kecuali Makasih ya Enggak Kecuali emang Orang baiknya itu Misalnya Aku ada record Sesuatu Terus Minta dikirimin Recordnya dong Atau ada yang harus Dibahas Enggak yang kegatelan Karena dia spender Terus langsung Langsung kasih kontak Enggak gitu Spender tuh apa Maksudnya Lagian Halo Marcel Hey Thank you Makasih Angga Jadi kompo ya Gak balisan Mereka Angga Oke Ada pertanyaan Selanjutnya kah Mari kita bahas Bersama Pixie Apa Ini tunggu Tunggu Bentar Gue minum Serah Gedean siapa Dapet satu Makasih Mas Thank you Thank you Angga Marisa Gue sampe minum ya Iya Kirain Spiderman 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 tuh Apa Halo Ayo Susah Guys Katanya Spiderman Itu yang di Film-film itu Spiderman Spiderman Tapi ada yang Ada yang Eh Katanya gini Tapi ada yang Ganges Gak kenal dari TikTok Misalnya Ada Eh gimana Tapi ada yang Ganges gak kenal dari TikTok Misalnya ngajak temen Terus atau ganggu-ganggu By DM atau Wah Oh Kan kalau misalnya Mungkin maksudnya Maksudnya gimana Maksudnya Agak bingung Tapi ada Ada gak Ganges Mungkin yang gak Kenal dari TikTok Misalnya ngajak Temu terus Ganggu-ganggu Gitu ya Maksudnya Kalau Kan kita kan Kalau kita Kalau orang Gak tau ya Kalau orang Lain ya Kalau aku DM aku itu Kalau misalnya Aku follow Kalau jadi friend Baru bisa DM Iya kan Iya gak Kopi terkaya gitu Atau kalian Ada yang buka Biar random orang Bisa DM gitu Kalau aku sih Yang jadi friend Yang bisa DM Aku Ya Gak semua DM Aku bales sih Maksudnya Gak juga banyak DM Maksudnya Kalau penting-penting Gak pernah sih Sampai sekarang Amit-amit Gak pernah ada yang Aneh-aneh Di DM Jadi baik-baik aja Chat-chatnya di DM Kalau aja ketemuan Juga Ya kan Kita kan namanya Masih virtual ya Gak tau lah Sifat aslinya Mungkin di chat Baik Takutnya nanti Di aslinya gimana Jadi Perlu proses Yang lama lah Buat Gak langsung Meet and greet Emang artis kan Gitu Ganggu-ganggu Kalau ganggu-ganggu Ngelucu-ngelucu Atau Nge-modus-modus Ya ada lah Tapi kalau yang aneh-aneh Enggak Gak sampai yang Gimana-gimana Gitu Oke Keren-keren Ketujuh Oke Sub indo by broth3rmax Terima kasih.